1 unit rumah tertimpa pohon tumbang di Jalan Al-Markas, Kejamatan Telo, Kota Makassar. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas ekstra hati-hati saat melakukan evakuasi terhadap korban. Akibat angin kencang dan hujan lebat, 1 unit rumah tertimpa pohon tumbang di Jalan Al-Markas, Kejamatan Telo, Kota Makassar, Rabu Pagi. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas ekstra hati-hati saat melakukan evakuasi terhadap korban lansia bernama Daeng Gewa yang tertindih batang pohon. Pusai mengevakuasi kakek bernama Daeng Gewa umur 48 tahun yang menjadi korban langsung didiring ke mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit guna pertolongan pertama karena mengalami lebam di bagian buktis kanan. Kejadian ini berawal saat korban sementara tertidur pulas di dalam rumah. Tak lama kemudian, pohon berukuran besar tumbang mengenai atap rumah tepat di tempat tidur korban. Jadi, di tempat tidur pulas di dalam rumah, pohonnya tumbang, jadi pertimbang. Tadi itu, setelah diperiksa, ya lalu tidak ada cuma lebam, di daerah pedisnya. Jadi, kejadian ini tadi lagi jam 7 lewat, hampir jam 8 lah. Tak hanya itu, pohon berukuran besar berjenis mangga merusak keseluruhan material rumah yang terbuat dari seng dan kayu.